selamat menikmati kita tidak bisa menerbangkan kamera udara di sekitar sini karena kita tahu bandara merupakan no fly zone atau NFZ area dan di sisi kanan merupakan bundaran besar atau rotari kita bilang jadi semua yang datang dari selatan motor lewat sini yang datang dari utara juga motor lewat sini oke kita akan mencari spot dimana boleh kita menerbangkan supaya kita bisa pantau bersama bagaimana progress bypass dari bandara menuju mandalika jadi sekarang kita persis berada di sekitar overpass yang ketiga karena bandara menuju mandalika memiliki sekitar 11 overpass dan kita akan mulai pantauan dari sini ya terlihat 50 meter lebar dari jalur bypass dari bandara menuju mandalika dengan panjang 17,3 km dan bisa ditempuh nantinya hanya 10 menit saja jadi jalur bypass dari bandara menuju mandalika terbagi menjadi 3 paket kita sebut paket mandalika 1 dari bandara menuju lokasi dari mulai saya menerbangkan kamera udara dan sekarang kita berada di paket mandalika 2 terlihat progress disini sudah mulai penghamparan subbase terutama di jalur tengah ya kita bilang jalur tengah karena nanti akan ada 4 jalur disini jadi jalur lambat nah yang sudah di subbase ini merupakan jalur cepat ke arah mandalika maupun dari arah mandalika menuju bandara dan di depan kita merupakan overpass yang keempat persis berada di sisi timur desa Sengkol kurang lebih dari bandara hanya sekitar 3 menit dari bandara nantinya kalau sudah rampung ya bypass disini merupakan salah satu penunjang untuk gelaran MotoGP di mandalika jadi kita tahu MotoGP mandalika akan digelar pada awal tahun nanti ya rumornya sekitar bulan Maret 2022 namun di akhir tahun ini sekitar November nanti rumornya juga akan digelar untuk Superbike atau WSBK dan tanggal 12 sampai 14 November jadi pengerjaan bypass disini diharapkan segera rampung sebelum bulan November ya kurang lebih di September paling telatnya I won't give up I'm still healing All I need is ten more minutes Ten more minutes with you let me give you the one last shot will I ever get through to you ya all for pass yang kelima di bawah kita ini kemudian di depan merupakan jembatan ya akan dibuat jembatan karena disini ada jalur sungai yang melintang di bawah ya progress yang terlihat disini masih seperti ini ya teman-teman ada di beberapa titik sudah mulai pengaspalan seperti di depan bandara tadi kemudian disini masih peningkatan atau pemantapan lapisan subgrade sebelum dihamparkan subgrade nah kita sekarang sudah berada di setengah panjang dari jalur bypass dari bandara menuju Mandalika jadi disini sudah kita masuk di kilometer yang ke delapan ya kurang lebih jadi ada operas lagi di depan kita ya sekelas kalau kita melihat ya mungkin beberapa ya tidak beberapa tapi sangat banyak ya netizen atau kalangan yang masih pesimis untuk rampongnya ini bisa mengejar sebelum gelarnya WSBK di Mandalika namun ya kita akan pantau terus bersama ya kita akan update terus di channel ini bagaimana progresnya dari hari ke hari dan apa kendala maupun rintangan serta hambatan dari pembangunan bypass ini ya teman-teman masih ingat di depan merupakan sebuah bukit yang lumayan tinggi kemarin disampingnya merupakan sebuah waduk atau danau kecil disini bisa dijadikan area rekreasi nantinya begitu jalur bypass ini rampung dan mungkin bisa ditata sedikit sebagai taman ataupun objek wisata yang lebih menarik untuk dilihat dipandang dan dikunjungi jadi disini bisa menjadi semacam urat nadi dari bisnisnya masyarakat setempat baik itu di kiri maupun di kanan dari jalur bypass di depan kita bisa membuka sebuah homestay warung makan atau lesian dan sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kalau kita lihat dari nuansa yang ada di kiri dan di kanan untuk jalur bypass disini bisa dibilang masih asri bisa dibilang sangat subur sehingga di saat musim penghujan ditanami padi dan terlihat sangat hijau kemudian di saat agak kemarau bisa mulai ditanami jagung ataupun tanaman semacam tembakau sehingga tetap menjaga keasrian atau hijaunya perbukitan disini nah dari titik sini sudah bisa kita mulai melihat kawasan mandalika di depan jauh sana mungkin buat teman-teman yang memiliki lahan di pinggir kiri atau pinggir kanan dari jalur bypass terutama di area perbukitan ini sangat menakjubkan sekali sebagai rest area ataupun semacam lesehan dan sebagainya kemudian di sisi kanan kita bisa melihat dari kejauhan sini sirkuit MotoGP Mandalika dan di ujung dari jalur bypass disini merupakan sebuah telur pantai yang sangat indah pantai tanjungan yang sudah tersohor dan merupakan salah satu dari deretan belasan pantai terbaik di Asia dan progres yang bisa kita amati perbukitan di bawah kamera udara yang saya terbangkan masih berupa perbukitan yang dikeruk dan dibikin menjadi lebih rata dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan tidak terasa kita sudah tiba di overpass yang terakhir di depan kita dan inilah kawasan mandalika atau kawasan ekonomi khusus kayak ke mandalika di mana akan digelarnya MotoGP dan World Superbike ya mungkin teman-teman yang ada ide menarik dan sebagainya bisa diisi di kolom komentar dan bagaimana pendapat kalian semua silahkan diisi di kolom komentar terimakasih sudah menyimak sampai akhir durasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati